Sementara itu berdasarkan evaluasi indikator pelaksanaan PPKM seperti laju penularan COVID-19, positive future rate, serta respon kesehatan atau testing, tracing, dan treatment, pemerintah mengklaim tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit menurun signifikan. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting menyebut, meski saat ini angka kematian masih tinggi, yakni 1.500 hingga 2.000 orang per hari, dan jumlah kasus positif bertambah 20.000 sampai 30.000 per hari, jumlah pasien yang sembuh meningkat 30 hingga 45.000 orang per hari. Hal itu membuat bor rumah sakit wilayah Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM kini di bawah 60 persen. Sementara itu pada 15 Juli lalu yang menjadi puncak kasus positif, tingkat keterisian tempat tidur di layanan kesehatan hingga di atas 92 persen. Alex menegaskan adanya kebijakan pelonggaran pada masa PPKM saat ini tak berarti mebebaskan aktivitas masyarakat. Dengan recovery yang tinggi dan kemudian mungkin juga oleh karena tata kelola sudah lebih baik, maka rumah sakit itu menjadi turun bornya. Bor di rumah sakit itu berhubungan dengan mereka yang isoman, mereka yang isolasi mandiri. Jadi kalau isolasi mandirinya enggak benar, inilah yang meningkatkan bor di rumah sakit. Dan kemudian kalau dia isoman, sering mereka tidak tahu apakah mereka perburukan atau tidak, sehingga ini membawa mereka ke rumah sakit.